Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Rilis Permatasari, yang akan membawakan buku berjudul Menjadi Orang Tua Hebat, ditulis oleh Nesri Baidani. Apa sih isinya? Stay tuned! Bab tiga, tips parenting. Ini penting bunda. Parenting nomor satu, peraturan pertama. Menonton acara talk show yang mencerahkan di suatu pagi yang mendung itu memang sesuatu banget. Yaitu acara talk show Indonesia Morning Show di Net TV, yang waktu itu 30 Januari 2014. Itu menghadirkan Mona Ratuliu, sang honor parenting.com, beserta seorang narasumber yang saya lupa namanya. Narasumber itu mengatakan bahwa hal pertama yang harus disadari oleh orang tua sebelum mempelajari tips-tips yang lain adalah penerimaan diri sebagai orang tua. Setiap orang tua harus menerima dirinya sebagai orang tua dulu sebelum ia mampu menerima anak-anaknya sebagaimana apa adanya mereka. Menerima diri sebagai orang tua berarti menerima seluruh suka-dukanya menjadi orang tua. Menjadi orang tua memang repot. Akan ada masanya ketika ibu harus terjaga tengah malam untuk menyusui, atau ayah harus menggendong si kecil yang menangis terus karena masuk angin, Atau terpaksa menghentikan nikmatnya makan siang karena si kecil tiba-tiba buang air besar. Atau mengepel rumah berkali-kali dalam sehari karena ompol yang berceceran. Atau memandikan si kecil sampai lima kali dalam sehari karena tahan tintinya bermain lumpur. Semua itu adalah romantika indahnya menjadi orang tua jika sang orang tua sudah bisa menerima dirinya sebagai orang tua. Dari sebuah artikel di media online yang pernah penulis baca, yang maaf linknya saya lupa, Hariatman Prasetya SPSI menulis bahwa semua kerepotan itu bersumber pada mindset orang tua. Ia menunturkan pengalamannya membesarkan empat orang anak laki-laki. Tentu bisa dibayangkan ada empat jagoan di rumah dengan usia yang terpaut tidak terlalu jauh. Saya sendiri sudah bisa membayangkan betapa repotnya. Tapi kerepotan bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan situasi yang dihadapinya bersama anak-anak. Yang ia rasakan justru adalah kebahagiaan dan rasa syukur karena sudah dianggap mampu membesarkan empat orang calon pemimpin masa depan. Jadi, saat kita mampu menerima segala situasi dan kondisi yang menyertai hadirnya seorang anak, saat itulah kita menerima diri sebagai orang tua. Ketika itu terjadi, tangisan anak akan disambut bahagia. Rengekannya akan dibalas dengan senyum dan kerewelannya akan membuat kita semakin kreatif mencari solusi. Let's be happy parents for happy children. Parenting nomor 2 Keteladanan Seorang tetangga pernah curhat pada ibu saya mengenai rambut anaknya yang gondrong. Ia ingin agar rambut anaknya itu dijukur sehingga terlihat rapi dan jauh dari kesan berandalan. Tapi sang anak malah menunjuk foto ayahnya ketika muda. Bapak kan dulu juga gondrong. Jelas, ibu saya akhirnya hanya bisa senyum-senyum. Keteladanan sudah lama diakui sebagai bagian penting dalam pendidikan. Kihajar Dewan Toro, sang maestro pendidikan Indonesia, memasukkannya dalam doktrin yang pertama, Ingar Sosung Tolodo, yang berarti di depan memberi teladan. Nabi Muhammad SAW, sang pendidik umat, juga diberi sebutan Uswatun Hasanah, teladan yang baik. Jadi, sebenarnya tak perlu sampai berbusa mulut untuk menyuruh anak melakukan sesuatu. Cukup beri teladan, lalu anak pasti akan mengikutinya. Tak perlu repot-repot menyuruh anak meletakkan sampah di dalam tempat sampah. Cukup bungut sampah dan letakkanlah di tempat sampah. Tak perlu repot-repot melarang anak merokok. Cukup tidak merokok dimanapun kita berada. Tidak perlu repot-repot mengatakan bahwa sholat jumat itu penting. Cukup berangkatlah ke masjid begitu azan berkumandang. Tak peduli hujan air, apalagi hujan duit. Masalah-masalah ketidakdisiplinan sebenarnya bisa dicegah dengan keteladanan ini. Sebagai contoh, kita ingin anak-anak taat aturan, tapi kita malah mencontohkan caranya menerobos lampu merah saat tak ada polisi. Apa yang dipelajari anak? Oh, aturan hanya berlaku kalau ada polisi. Kalaupun ternyata nanti tertangkap polisi, banyak dari kita akhirnya memilih jalan damai. Apa yang dipelajari anak? Ah, aturan bisa diatur kalau ada uang. jadi, tidak perlu gemes kalau Indonesia termasuk 10 besar negara terkorup di dunia. Parenting nomor 3 Ayah curang hari itu ayah izin tidak masuk kantor karena sakit gigi luar biasa. Setelah sakit giginya agak berkurang, ayah pun bermain PS untuk refreshing. Saat novel pulang sekolah, ia terkejut dan spontan berteriak, Ayah curang! Kami mempunyai aturan di rumah bahwa PS hanya boleh dimainkan saat liburan atau akhir pekan. Ketika novel melihat ayah bermain PS saat hari sekolah, ia pun tidak terima. Aku juga mau main PS! Apa boleh buat? Jika kita membuat peraturan di rumah, maka seluruh penghuni rumah harus konsisten menaatinya tanpa kecuali. Jika tidak, maka peraturan ini akan dengan mudah dilanggar. Saya banyak mendengar curhat para guru yang mengeluhkan betapa siswa-siswi mereka tidak dapat lepas dari HP. HP ini seperti direkatkan dengan lem super kuat ke tangan-tangan mereka. Tapi, kalau memperhatikan perilaku para guru pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Mereka membawa HP ke kelas meletakkannya di meja guru bahkan menerima dan membalas SMS di hadapan siswa. Jika begini adanya, bagaimana mungkin bisa membuat aturan No Handphone in the Classroom? Semua aturan di lembaga hanya bisa efektif jika seluruh anggota lembaga bersepakat untuk menaatinya tanpa kecuali. Jika di dalam rumah, maka aturan rumah berlaku untuk anggota rumah itu. Ayah, ibu, kakak, adik, dan ART kalau ada. Jika di sekolah, maka semua aturan berlaku untuk seluruh civitas akademika, yaitu murid dan jajaran pengurus sekolah dari kepala sekolah sampai klinik servis dan semua pihak yang terkait. Jika di dalam negara, berarti aturan berlaku untuk seluruh warga negara, mulai dari kepala negara hingga warga yang tidak punya jabatan. Hanya dengan begini, saya kira, kita bisa membangun sebuah bangsa dan negara yang tertib dan disiplin atas kesadaran diri sendiri, bukan karena tidak ada polisi. Parenting nomor 4 It's a gift Setiap anak dilahirkan membawa pesan bahwa Tuhan belum bosan dengan manusia. Saya membaca kutipan ini dalam sebuah buku karangan kahlil gebran. Saya percaya setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini tidak hadir begitu saja tanpa membawa manfaat. Semua pasti bisa memberi manfaat sesuai dengan kapasitasnya. Saya teringat He Ahli, sang pianis berjari empat. Ia terlahir dengan tubuh tidak sesempurna bayi-bayi lain. Kakinya hanya sampai lutut, tangannya pun hanya sampai siku, dan Allah hanya menitipkan empat buah jemari di sana. Ia pun mengalami Down syndrome yang membuat kecerdasannya mentok hingga usia mental tujuh tahun. Kisahnya bermula ketika terapis menyarankan latihan piano untuk memperkuat otot-otot jarinya. Ibu He Ahli yang super sabar kemudian mengikuti saran tersebut dengan mendatangkan guru piano. Mulailah He Ahli belajar memainkan piano. Ternyata ia menyukainya sangat menyukainya. Melihat He Ah menyukainya, sang ibu pun mengikut sertakan He Ah dalam kompetisi piano. Orang-orang ternyata menyukainya. Takjub melihat anak berjari empat yang mahir memainkan karya Beethoven. He Ah pun menyukai sensasi berada di panggung dan hingga kini He Ah telah menginspirasi banyak orang. Saya yakin Allah sudah menitipkan bakat dalam cetak biru anak-anak kita. Seperti He Ah yang ternyata berbakat di bidang musik. Tentu tak adil rasanya jika kita memarahi anak kita karena nilai merah dalam pelajaran matematika mungkin saja ia tidak berbakat dalam bidang matematika dan mungkin saja bakatnya di bidang olahraga. Tidak mungkin bukan semua anak berbakat di bidang akademik. Tidak mungkin bukan semua anak menjadi ranking satu di kelas. Alangkah menyenangkannya jika anak-anak bisa memaksimalkan cetak biru yang sudah ditanamkan Allah di dalam dirinya. Tidak perlulah berlomba-lomba menjadi ranking satu di kelas. Tak mengapa bukan jika anak kita jadi juara satu di lapangan bola atau menjadi juara pertama di panggung tarik suara daripada berlomba-lomba di bidang yang menyanyiakan potensi dirinya. Lebih baik berlomba-lomba memaksimalkan potensi diri agar bisa menjadi manusia paling bermanfaat bagi manusia lain. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan bahwa manusia terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain? Parenting Nomor 5 Ia hanya seorang penari Saya suka sekali mendengar kisah tentang Gillian Lin Ia anak yang bermasalah di sekolahnya benar-benar tidak bisa diam Guru Lin menyerah dan menyarankan ibunya untuk menemui dokter dan mengonsultasikan masalah ini Ibu Lin benar-benar menemui dokter Ia berbicara panjang lebar dengan sang dokter mengenai betapa sulitnya Lin menangkap pelajaran Setelah selesai mendengarkan curhatan sang ibu dokter itu meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengan Lin Mereka pergi berjalan-jalan keluar meninggalkan sang ibu di ruang konsultasi Begitu kembali ke ruang konsultasi dokter itu menyalakan radio yang memutar musik Perhatikan katanya kepada Ibu Lin Tak perlu menunggu lama Lin langsung bergerak begitu mendengar musik Anak ibu tidak bermasalah kata sang dokter Ia hanya seorang penari Dokter itu pun menyarankan agar memasukkan Lin ke sekolah tari Ibu Lin pun memasukkannya ke sekolah tari Di sana Lin merasa seperti ikan di dalam air Ia melihat banyak orang sepertinya tidak bisa berhenti bergerak Di sanalah Lin menemukan dirinya mengembangkan bakat yang tertanam dalam dirinya Ia kemudian bergabung dengan Royal Ballet memenangkan beragam penghargaan sejak tahun 1977 Gini publik mengenalnya sebagai koreografer dalam Cats dan Phantom of the Opera bayangkan apa yang terjadi jika ia tidak menemui dokter itu ia mungkin akan selalu disebut sebagai anak bermasalah nilai-nilai sekolahnya akan hancur setiap hari dimarahi oleh orang tuanya karena dianggap malas belajar ia tak akan pernah tahu bahwa kecerdasannya ada di bidang tari tidak tidak ia tidak bermasalah ia hanya seorang penari apa salahnya dengan itu parenting nomor enam eksperimen Raisa kalau mau nulis di kertas ya aku selalu mengingatkan jika Raisa ingin menulis-nulis sejak bisa menggunakan alat tulis Raisa suka sekali mencoret-coret semua benda dicoretnya dinding rumah sudah penuh guratan tangan Raisa begitu juga beberapa pakaiannya penuh dengan coretan spidol jika sudah memegang spidol atau ballpoint wadah kreatifitasnya tidak hanya dinding atau baju namun tangan dan kaki pun dicoretinya coretan ballpoint di kaki tak bisa langsung hilang dengan sekali mencuci kaki apalagi coretan di baju biarpun tulisan di kemasan spidolnya washable yang artinya bisa dicuci tapi mungkin yang dimaksud adalah bisa dicuci gak janji bisa bersih kembali kesal? oh tentu saja rasanya pengen mencubit tangan Raisa kalau dia sudah mulai menulis-nulis tapi apa manfaatnya? paling-paling Raisa menangis hari ini lalu tak berani mencoba-coba lagi besok atau lusa suatu hari aku memperhatikan Raisa menulis di roknya mula-mula ia membolak balik roknya lalu ia menulis di satu sisi roknya kemudian membalik roknya mengelus bagian yang kena tinta spidol aku menahan tawa sepertinya Raisa ingin memastikan apakah tinta spidol bisa menembus rok atau tidak haha satu lagi eksperimen Raisa anak-anak memang suka sekali bereksperimen mempertanyakan banyak hal yang bagi kita merupakan sesuatu yang biasa apa yang terjadi pada balon yang terisi penuh oleh air apa yang terjadi kalau begini apa yang terjadi kalau begitu apa yang terjadi kalau aku menulis di sini mereka memandang dunia penuh ketakjuban dan siap mengeksplorasinya banyak ilmuwan lahir dengan cara seperti ini selama tidak membahayakan apa salahnya membiarkan anak-anak bereksplorasi parenting nomor tujuh jangan-jangan orang tua mana yang tidak khawatir melihat anaknya yang baru berumur satu tahunan memanjat teralis jendela saya pun khawatir melihat si gadis kecil mulai memanjat tapi jantung yang berdekup kencang harus diredakan suara yang keluar haruslah menenangkan bukankah ia sedang melatih kekuatan kaki-kakinya apa saya harus menghentikannya melatih koordinasi motorik tentu tidak akhirnya saya hanya duduk di bawah jendela sambil berkata hati-hati adek kalau mau turun pegangan ya saat anak mulai mengeksplorasi dunianya saat itulah para orang tua sering khawatir hasil dari berbagai macam kekhawatiran itu adalah munculnya bermacam-macam larangan jangan lari-lari kenapa lari-lari dilarang bukankah lari baik untuk kesehatan jangan berisik pasti sudah lupa ya betapa dulu kita sangat ingin mendengarnya bicara dan banyak jangan yang lain sayangnya kata jangan ini sering tidak mempan inti dari perintah jangan lari-lari adalah lari-lari sehingga yang tertanam di otak hanyalah kata lari-lari tidak heran kalau anak-anak malah makin kencang larinya hal yang sama juga berlaku pada banyak kata jangan yang lain alih-alih mengatakan jangan lari-lari rasanya lebih nyaman jika kita gunakan saja kata hati-hati kalau lari-lari kata-kata ini sama sekali tidak melarang anak berlari-lari karena kita sendiri sadar bahwa tak ada yang salah dengan lari-lari namun perlu berhati-hati saat lari-lari agar tidak tersandung atau jatuh tentu saja kata jangan tetap perlu dikeluarkan kata 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 khusus untuk larangan tegas yang tak bisa ditawar misalnya jangan masukkan tangan ke dalam api kita tentu tidak ingin tangan anak kita terbakar demi memuaskan rasa ingin taunya untuk urusan eksplorasi dunia sekitar memang orang tua hanya berperan tutwuri handayani memperhatikan dan mengawasi dari belakang mempersilahkan anak-anak mengeksplorasi dunianya yang begitu luas sambil mengawasi jangan sampai anak-anak menempuh bahaya yang tak perlu parenting nomor delapan bersama anak di dunia anak sepertinya semua anak mengalami satu fase ketika ia tak mau lagi didikte orang tua dia hanya ingin melakukan yang diinginkannya tidak mau disuruh makan tidak mau disuruh mandi tidak mau disuruh tidur dan banyak kata tidak mau lainnya pastinya kesal sekali menghadapi anak dalam fase ini Raisa makan yuk ibu membawa piring dan duduk di samping Raisa gak mau Raisa masih asik menyusun baloknya ibu menarik nafas jangan sampai lepas kendali dalam keadaan seperti ini sekali lepas kendali akibatnya bisa jadi malah mongkok makan lebih repot lagi pasti Raisa bikin apa sih ini istana putri Raisa menyelaskan dan satu suap langsung masuk ke mulut oh istana masuknya lewat mana ibu melihat-lihat mencoba mencari pintu Raisa cepat mengunyah makanannya karena ingin menjawab pertanyaan ibu nih lewat sini ini kan pintu hab satu suap lagi mendarat dengan mulus oh itu pintu kirain jendela ibu ngeles masuk ke pintunya lewat mana kok tinggi banget Raisa mengunyah makanannya dengan cepat lagi ini disini ada tangga satu suap lagi masuk mulut akhirnya satu piring tandas tak bersisa dengan masuk ke dalam dunianya bermain bersamanya orang tua menempatkan dirinya sebagai sahabat anak pun dengan mudah mengikuti kata-kata orang tua karena kata-kata sahabat memang selalu lebih mengena daripada perkataan orang tua have a great fun with kids berkata